Pengusaha ponsel PS Store Putra Siregar diketahui kini tengah mendekam di balik jeruji besi karena kasus dugaan penganiayaan. Meski begitu, hal tersebut tidak menyerutkan semangatnya untuk terus berbagi. Melalui sang istri, Septia Yaitri Opani, ia membagikan lebih dari seribu liter minyak goreng untuk para peguna jalan. Hal itu diketahui melalui enggan instastory milik istri Putra Siregar pada Jumat 15 April 2022. Terlihat dalam video yang dibagikan itu, Septia ditemani empat rekannya dalam berbagi minyak goreng. Mereka menaiki sebuah mobil dengan bak terbuka di bagian belakang bersama dengan seribu minyak goreng tersebut. Dalam keterangan video tertulis bahwa mereka sedang membagikan seribu minyak goreng di jalanan. Berbagi minyak goreng tersebut ternyata merupakan amanah dari Putra Siregar. Lantas, Septia menerangkan bahwa ada lebih dari seribu minyak goreng yang dibagikan ke toko dan para pengguna jalan. Diketahui sebelumnya bahwa Putra Siregar tengah terlibat dalam kasus pengeroyokan bersama teman dekat sekaligus pemain FTV Rico Valentino. Keduanya diduga melakukan kekerasan kepada korban bernama Nur Alam Shah di sebuah cafe di kawasan Cikajang, Kebayoran Baru. Kekerasan itu dilakukan pada 2 Maret 2022 sekira pukul 2 dini hari. Keduanya diduga sedang dalam pengaruh alkohol saat melakukan pengeroyokan. Aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino terekam oleh kamera pengawas CCTV. Akibat kejadian tersebut, Nur Alam Shah sang korban mengalami loka di bagian rahang kanan karena pukulan benda tumpul. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!